Hai baiklah sobat dalam satu kali dulangan ini sobat pada butir lemasnya sobat baiklah sobat inilah hasil uji coba kita dan ternyata berhasil ada isinya sobat berarti untuk batu yang tadi kita tinggal proses selanjutnya sobat dan untuk lokasi berarti bisa kita pastikan lokasi tersebut benar-benar ada emasnya dan bisa ditambang sobat baiklah sobat dimanapun anda berada ciri-ciri jenis batuan yang mengandung emas kembali lagi di info sang penjelajah kali ini kita sedikit berbagi yakni ciri-ciri jenis berbatuan yang mengandung emas atau contoh berbatuan mengandung emas sobat hadapan kita ini adalah salah satu jenis berbatuan yang mengandung emas yang terdapat dalam tanah maupun jenis berbatuan sungai yang mengandung emas hadapun ciri-ciri batu emas yang dimasuk atau ciri-ciri berbatuan yang mengandung emas atau urat emas adalah jenis-jenis urat emas dalam bentuk yang lebih dominan jenis batu kuarsa sobat warna yang dominan putih merah biru kuning hitam dan coklat yang kebanyakan batu jenis ini batu yang mengandung emas atau jalur urat emas berikut publikan penjelajahan kita kali ini untuk cara mencari urat emas sobat ini batu kuarsa sobat ini adalah batu kuarsa menancap di dasar tanah sangat dalam ini sangat besar nih sobat sangat besar ini sobat ini batu kuarsa dan itu yang di atas besar itu termasuk batu kuarsa juga sobat nah itu itu batu kuarsa juga sobat yang lokasi gunungan ini gunung mengandung emas sobat cuman emang belum di jama penambang lokasi ini sangat berpotensi sekali sobat batu yang segini gedenya sobat segede rumah ini ini adalah batu kuarsa sobat nah kita lihat ini 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 adalah batu kuarsa ini bah dan ini sudah termasuk kristal kristal emang kerengan ini keren mengandung emas sobat kita lihat sobat ini adalah batu kuarsa yang sangat besar ini termasuk jalur urat sobat kita lihat sobat ini jalur urat sobat lokasi yang kita temukan ini disekelilingnya penuh batu kuarsa dan ini batu kuarsa dan ini pun yang batu kristal nah ini batu kuarsa ini materialnya nah ini batu kristal yang bagus ini wah penuh batu kristal ini untuk bajing batu kristalnya penuh ini batu kuarsa nah ini nah ini batu kristal yang gede-gede ini wah tapi udah tertutup lumut batu kristalnya tapi gede-gede ini udah segede jari ini batu kristalnya batu kristal yang gede-gede ini batu kristal yang gede-gede ini dan ini materialnya juga mantep habis ya Pak Dikurut kristal ini wujud iya Pak Dikurut kristal ini Ucapnya ini murut iya Pak Dikurut kristal ini iya Pak Dikurut kristal ini 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 pessoal nosoran nosor karena tertumbur air sobat dan ini lapisan tanah yang menyimpan di batu besar sudah terbuka sobat dan disini saya menggali sedikit lapisan tanah kaolin berwarna biru ini sobat nah sudah lengket-lengket sobat dan ini banyak batu kuar banyak batu piritnya sobat nah banyak batu piritnya besar-besar sobat banyak sekali piritnya ini sobat ini pirit ini sobat ini pirit dan piritnya besar-besar sobat dan sudah banyak sekali sobat piritnya sobat nah ini lihat piritnya besar-besar sobat dan banyak menumpuk sobat piritnya di lapisan kaolin berwarna biru ini sobat dan ini lapisan tanahnya pun sudah berkarat sobat lapisan bebatuannya sudah berkarat nah ini sobat dan ini rekan kita sedang menggali kaolin di bawah batu besar sobat nah itu ada terjunan dan ini batunya sangat besar sekali dan ini terbawah terdapat kaolin di permukaan air di dalam air sobat nah kaolin di permukaan air sobat nah ini lengket sobat agak berwarna biru-biru sedikit biru ya sobat ya agak biru sedikit keputihan agak biru agak putih nih sobat tetapi lengket nih sobat ini iknink kekalin sama banget chor brewer kebah-b di jeru ramai badi kali nih juro-terkan Denise harus dipakai kali-nya baiklah sobat disini ada jalur di tanah seperti urat tetapi sayang sekali isinya bukan kuarsa setelah saya gali dari jalur yang seperti urat ini dari pecahannya ini banyak piritnya sangat besar-besar sekali sobat nah ini sobat besar sekali sobat piritnya ini termasuk daerah parang yang berpotensi emas hanya saja kita harus mencari jalur uratnya sobat belum ketemu sobat tetapi kalau dari piritnya pirit adalah bunganya emas sobat jika ada pirit maka di daerah sini ada emas sobat seperti jalur urat tetapi sayangnya ini tidak keras sobat ini tidak keras sobat baiklah sobat dimana pun ada berada inilah ciri-ciri longsoran yang ada watmasnya sobat ini disini sudah banyak kaulinnya sobat dan ini ada gosongan wah ini juga di batu lapisan kaulin di atas kaulin ini ada batu luna ya batu luna tetapi sudah mengandung pirit sobat sudah mengandung pirit dan ini dari perang ini keluar rembesan gosong sobat gosong dia berwarna hitam seperti aspal sobat ini rembesan gosong bisa jadi ini jalur urat emasnya sobat oke mantap dan kebetulan ini juga emang tertumbur air jadi sini terkupas sobat tapi santannya terkupas karena tertumbur air oke wah betam pekat ini sobat ya sobat sangat-sangat gosong ini adalah gosongan yang rembes dari atas sini sobat nah sampai ke bawah sini dihari-hari 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 dihari luna batu uratnya sobat ini batuk warta tapi masih tertutup lapisan gosong ya sobat kita gali sobat Urat ya sobat ini kawan kita yang senior kita lagi memutuskan akar kita ini berhasil kita mau menggali urat jalur emas ini sobat kalau kita lanjut menggali semangat juang 45 merdeka tutorial kita cara menggali bisa anda gunakan dengan tembilang jangan pakai sendok karbun nanti patah ngurih coy oh kita lihat sobat batunya sudah penuh dengan pirit sobat sudah sinyalah batu kuarsa berwarna putih dia putihnya enggak putih terang karena ditutupi kirit sebat tertutup kirit ini nah napa sebat kiritnya sebat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati